Intro Selamat pagi, salam sejahtera Amaran keras kepada Perikatan Nasional Wah, ini memang panas Ini memang panas, panas, panas Sampai berapi-api Kita, sebelum kita teruskan Isu kali ini Jangan lupa kamu tinggalkan komen Kamu tekan butang subscribe Untuk mendapatkan isu-isu terkini Dapada channel saya Dan jangan lupa Kamu komen Tentang isu kali ini ya Ini isu paling panas Bayangkan, tajuknya saja Amaran keras kepada Perikatan Nasional Kita boleh tajukkan Amaran keras kepada Muhyiddin Yassin Dan Hadi Awangka ini ya Saya pun tak tahu lah Kita baca dulu ya Oke Amaran keras kepada Perikatan Nasional Jangan ganggu Anwar Takbir negara Sehingga tahun 2027 Kita ada harapan lah Negara yang stabil Sehingga 2027 Karena penganalisis Penganalisis politik kemarin Mengatakan Datu Sri Anwar Ibrahim Apabila dapat 2 per 3 Di Dewan Parlimen Ini melambangkan Negara kita Sedang ke arah yang Sangat positif Saya setuju Saya setuju Tentang itu Jadi kita ulang lagi Tajuknya Anda tolong komen Tajuk ini Amaran keras Kepada Perikatan Nasional Jangan ganggu Anwar Takbir negara Sehingga tahun 2023 Apa maksud Jangan ganggu ini Kamu boleh kritik Tapi jangan sekali-kali Coba-coba Nak tebuk atap Nak tebuk dinding Nak tebuk lantai Nak buat langkah Atau nak buat langkah Tak apa-apalah Langkah yang lain lagi lah Janganlah buat begitu lah Itu buang masa Buang masa untuk negara kita Perdana Menteri Anwar Ibrahim Akhirnya berjaya Memenangi usul Undi percaya di Parlimen Melalui undian suara yang jelas Lebih nyaring Kedengaran bersetuju Berbanding tidak setuju Dengan keadaan tersebut Kerajaan Perpaduan Pimpinan Pengurusi Pakatan Harapan Itu kini sah Mempunyai sokongan majoriti Yang mutlak Bukan setakat disokong oleh Dua per tiga Daripada ahli-ahli parlimen Malah lebih daripada itu lagi Ini kerana Tidak mustahil Ada daripada kalangan 74 ahli parlimen PN Yang dikenali sebagai Blok pembangkang turut sama Bersuara bersetuju Memberi sokongan Dalam undian suara Yang dijalankan itu Malah Undi secara undian Suara yang langsung Tidak dibantah Oleh blok pembangkang Yang bukan saja Memberi petunjuk Mereka tidak yakin menang Jika undi Belah bahagi Atau undi sulit Dijalankan Malah turut Memberi gambaran Anwar sebagai Perdana Menteri Memang memiliki Sokongan yang kukuh Dan meyakinkan Daripada parti-parti Yang bersetuju Membentuk kerajaan Kali terakhir Kerajaan mempunyai Sokongan Dua per tiga Di parlimen Ialah pada tahun 2004 Dimana Tun Abdullah Badawi ketika itu Berjaya memenangi PRU 11 Dengan jumlah Kemenangan sebanyak 198 Kerusi parlimen Bayangkan Saudara-saudara Kali terakhir Kita Negara kita Stabil Dari segi Parlimen Pada tahun 2004 Sudah berapa tahun Kita tidak menikmati Saat-saat indah Seperti itu Baru kita nikmati Kelmarin Tahniah kita ucapkan Kepada Datu Surya Nur Ibrahim Jadi Saya sangat setujulah Dengan tajuk tadi Amaran kepada Perikatan Nasional Jangan ganggu Pentabiran Datu Surya Nur Ibrahim Sehingga 2027 Kalau kamu setuju Dengan tajuk itu Dengan amaran itu Silah kumen Silah kumen Tetapi Apabila Barisan Nasional Mula hilang Majoriti 2 per 3 Pada PRU Tahun 2008 Kemudiannya Dengan hanya Memenangi 140 kerusi Sejak itu Tiada mana-mana Kerajaan lagi Berjaya melepasi Garisan tersebut Melalui undian suara Yang tidak Dibantah itu Dan boleh Ditafsirkan Lebih besar Daripada 2 per 3 itu Keabsahan Dan keraguan Terhadap Kerajaan Diterajui Anwar Kini tidak Tibu lagi Dalam masa yang sama Dengan memilih Bersetuju Dengan undian suara Dan sebelum itu Saidan Kasim Turut Menyarankan agar Perikatan Nasional Tidak melibatkan diri Dalam pengundian Atas alasan Kerajaan sudah pun Terbentuk Dengan perkenan Yang dipertuan agong PN dengan sendirinya Dapat Menyelamatkan Air mukanya Daripada Menerima malu Buat Kali kedua Dalam pemilihan Speaker Parlimen pada Pagi Kelmarin Johari Abdul Berjaya Memenangi Jawatan tersebut Dengan mempor Oleh 147 undi Berbanding Raziz Ahmad Sebanyak 74 undi Begitu juga Dengan jawatan Timbalan Speaker Kedua-dua Jawatan itu Berjaya Dimenangi oleh Blok Kerajaan Dengan Cemerlang Kalau undian Sulit Atau Belabahagi Dijalankan Dalam usul percaya Anwar Dijangka Akan mempor oleh 148 undi Setelah pada Sebelah pagi Ahli Parlimen Mukah Hanifah Hajar Taib Yang dipercaya Kurang sihat Telah terlewat Sampai ke Parlimen Lalu terlepas Untuk mengundi Jika tidak Dua kalilah Jadinya Perikatan Nasional Tewas Dalam pengundian Yang kekalahan Mereka itu Bukan saja Disaksikan Manusia di bumi Tetapi juga Malaikat di langit Yang ini Memang lucu lah Jika tidak Dua kalilah Perikatan Nasional Tewas Dalam pengundian Yang kekalahan Mereka Bukan saja Disaksikan Manusia di bumi Tetapi juga Malaikat di langit Wah Sampai Malaikat pun Melihat di langit ya Dengan Sukuman Dan keabsahan Majority Yang dimiliki Anwar Selaku Perdana Menteri Melalui Usul percaya itu Beliau Kini berhak Memimpin Kerajaan Perpaduan Tanpa Gangguan Sehingga PRU 16 Pada tahun 2027 Akan datang Blok Pembangkang Jangan lagi Coba-coba Mahu Mempertikaikan Sukungan Yang dimiliki Datu Sri Anwar Ibrahim Lebih terlarang Lebih terlarang Jika ada niat Mahu memanjat Dinding Untuk Menebuk Atap Bagi Meruntuhkan Kerajaan Anwar Bersama Kerajaan Dan barisan Menteri Yang dilantiknya Hendaklah Diberi ruang Memimpin Negara Sebaik mungkin Dengan fokus utama Memulihkan Ekonomi Dan memberi Kesejahteraan Kepada Rakyat Blok Pembangkang Dengan Hamzah Zainuddin Dilantik Sebagai Ketua Pembangkang Haruslah Fokus Membina Diri Menjadi Pembangkang Yang berwibawa Dengan tujuan Melakukan Semak Dan imbang Serta Membawa Suara-suara Rakyat Kepentas Parlimen Untuk Dibela Melalui Batas-batas Sedia Ada Bermain Politik Untuk Jatuh-menjatuh Dan menukar Kerajaan Wajib Disimpan Dengan Diikat Ketat Di dalam Almari Buat Sementara Waktu Paling Bagus Bukan Sementara Waktulah Selama-lamanya Kalau Mahu Menukar Kerajaan Dan menjatuhkan Perdana Mdri Selepas Ini Medan Tersedia Ialah PRU 16 Pada Tahun 2027 Nanti Sebelum Tahun 2027 Adalah Haram Ingat Adalah Haram Mengganggu Dan Menggugat Kedudukan Anwar Bersama Kerajaannya Yang Setelah Diperkenankan Pembentukannya Oleh Yang Dipertuan Agong Kini Secara Rasmi Telah Dimutlakkan Keabsahan Majoritinya Melebihi Dua Pertiga Di Parlimen Yang Mulia Ditulis Oleh Sabudin Husin Diubah Suai Oleh Nazilin Unity Sebelum Kita Berpisah Silah Kamu Tinggalkan Komen Kamu Tentang Tajuk Dan Isu Paling Saya Suka Pagi Ini Saya Rasa Paling Saya Suka Di Abad Ini Amaran Keras Kepada Perikatan Nasional Jangan Ganggu Anwar Takbir Negara Sehingga Tahun 2027 Dan Ingat Sesiapa Yang Cuba Mau Menjatuhkan Kerajaan Yang Telah Perkenan Oleh Kebawah Duli Yang Dipertuan Agong Itu Satu Perbuatan Yang Haram Sesuatu Yang Haram Dan Simpanlah Dulu Niat Itu Sampai Piyarul 16 Nanti Dan Ingat Apa Yang Berlaku Kelmarin Bukan Saja Disaksikan Oleh Manusia Di Bumi Tetapi Juga Disaksikan Malaikat Di Langit Kata Sabudin Kita Jumpa Lagi Malaysia Kita Punya Kita Sama Sama Cintai Malaysia Bye Bye Sama Minusia Asin Sama aid Terima kasih telah menonton!